Eh Pak Dodi sudah siap Eh Pak Dodi Pak Dodi kangen ya Kangen ya Lagi kangen sama Eca ya Ya Allah Kamu lihat foto-fotonya Eca Adem banget lihat Eca Oke Yaudah gini Maksudnya lagi ke makam Amanya Jangan selalu ya Saat kakak ya Kalau di tangan hanya bisa melihat foto-fotonya Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar Selebritas Tanah Air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap Exist di ranah media Kali ini guys Sudah tahu ya sudah pada tahu Tentunya saat melihat Video viral Dodi Yang kangen kepada Vanessa Angel Namun nih netizen ada-ada saja Padahal foto Dodi itu Video Dodi itu melihat Vanessa Di HP nya Namun ada yang disorot Kejelian netizen luar biasa Saat menyorot apa yang dilakukan oleh Dodi Nah apakah yang disorot Pasti anda akan tertawa Kalau melihat ini Ada-ada saja nih netizen Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya Ditunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam setiap Lentikan jarimu Oh jadi Oh jadi kangen ya Kangen ya Lagi kangen sama Eca ya Ya Allah Lagi lihat foto-fotonya Eca Adem banget lihat Eca Semua sudah tahu bahwa beredar video Dodi Sudrajat yang terlihat rindu dengan mendiang Vanessa Angel Kala itu Dodi berada di sebuah mobil Dan tampak melihat kembali Foto-foto Vanessa Angel Yang berada di telepon genggam miliknya Namun Kerinduan Dodi Sudrajat ini Malah diolok-olok oleh warganet Ada juga yang justru salah fokus Ke ponsel Dodi Mengapa demikian? Nah temukan yuk Kita analisa Bagaimana kecerdikan dan kecenik ke jeliat netizen Meski tengah berseteru dengan keluarga Jifaisal soal donasi rumah Galaskai Dodi Sudrajat tampak menunjukkan kerinduannya kepada mendiang Vanessa Angel Beredar video Dodi tengah melihat foto-foto Vanessa Awalnya sang perekam video yang diduga puput Menyoroti Dodi Sudrajat yang tengah duduk di dalam mobil Lalu si perekam baru sadar Jika Dodi ternyata melihat-lihat foto Vanessa Angel Untuk melepas rindu Pak Dodi Sudrajat eh Eh Pak Dodi lagi lihat foto-foto Eca Ya kangen ya Kata sang perekam video Dodi Sudrajat lalu memperlihatkan foto-foto Vanessa Angel ke kamera Kebanyakan foto-foto Vanessa yang diperlihatkan Dodi Ialah ketika Vanessa mengenakan hijab Dodi mengaku sangat nyaman Melihat sang anak memakai hijab Ia lihat foto-foto Eca pakai hijab adem rasanya nih Pas kunjungi makam ibunya Jawab Dodi Namun ada keanehan yang ditangkap oleh netizen Dari pengakuan Dodi Sudrajat itu Pengakuan Dodi Sudrajat yang rindu dengan Vanessa Angel Malah menuai komentar nyinyir dari warganet Banyak yang menyatakan jika Dodi hanya rindu kepada transferan uang dari Vanessa setiap bulannya Kangen meres duitnya ya Dodd Nyinyir netizen Yang pasti kangen transferan uang dari almarhumah Vanessa sahut yang lain Gak ada transferan lagi sindir warganet yang lain Tetapi beberapa netizen justru salah fokus kepada ponsel Dodi Sudrajat Ada yang menilai jika Dodi tampaknya tidak menyimpan foto Vanessa Angel di galeri Pasalnya foto Vanessa terlihat hanya dikirimkan oleh seseorang melalui WhatsApp Salfok malah sama fotonya Kayak dikirim dari WA ya Bukan ada di galeri Saking gak punya kenangan bersama WK-WK-WK Ujar netter yang Salfok Iya Itu nama kontaknya Mayang Fitri Kelihatan emang Foto-fotonya baru dikirim dan dibuka dari WA Sahut yang lain Ketara banget Di HPnya gak ada foto-foto almarhumah Sama sekali Si M paling juga nemu di Google Terus dikirim ke bapaknya Miris banget punya keluarga kayak begitu Astaghfirullah ungkap netter yang lain Foto almarhumah gak disimpan di galeri HP Malah di WA Apa itu yang dinamakan kangen? Cecar warganet yang lain Yang tertuju pada aksi Dodi Sudrajat Melihat-lihat foto Vanessa Angel Karena rindu Eh, Pak Dodi Sudrajat Eh, Pak Dodi Pak Dodi kangen ya Kangen ya Lagi kangen sama Ece ya Ya Allah Ya Allah Lagi lihat foto-fotonya Ece Ya Ada Adem banget Lihat Ece Pakai Pakai Dia itu gini Iya ya Ya Waktu dia lagi ke makam Tidak baik Anda berdamai aja sama Haji Faisal karena sudah kalah telak nih Pak Dodi daripada melawan satu Indonesia dan melawan pengacara pengacara hebat yang selalu membantu dan mendukung Haji Faisal lebih baik damai dan nyerah lah ini ada Pak Dodi sudah sehat Pak nunggu dihujat dia yang baru bangun baru ngeliat nunggu dihujat dia yang baru bangun baru ngeliat semangat terima kasih